Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Indonesia terpilih menjadi salah satu dewan eksekutif United National Tourism Organization pada masa jabatan tahun 2023 hingga 2027 Dengan terbilihnya menjadi anggota dewan akan meningkatkan peran Indonesia dalam pengembangan pariwisata baik secara nasional maupun secara global Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Saludin Uno dalam weekly brief with Sandi Uno mengatakan Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota dewan eksekutif Badan Pariwisata Dunia atau UNWTO Pada periode 2023 hingga 2027 mewakili negara kawasan Asia Timur dan Pasifik Selain Indonesia, negara Asia lainnya yang terpilih adalah Jepang, RRT, dan Korea Selatan UNWTO sendiri merupakan salah satu badan PBB yang berfokus pada dunia pariwisata Terpilihnya Indonesia sebagai anggota dewan eksekutif UNWTO Lantaran berhasil memperoleh 16 suara dari total 19 negara anggota yang memiliki hak pilih Perolehan suara terbanyak untuk Indonesia juga merupakan yang tertinggi di antara 5 kandidat lainnya Perolehan suara tertinggi Indonesia merupakan penggalangan dukungan yang dilakukan oleh delegasi RI Yang dipimpin oleh Menparekraf dan Kemlu Terpilihnya Indonesia sebagai anggota eksekutif council UNWTO Merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap peran aktif Indonesia Dalam pemajuan sektor pariwisata internasional Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara Kemenparekraf dan Kemlu Sebagai anggota eksekutif council Indonesia mengusung visi pencapaian kemitraan yang setara Dimana Indonesia berperan dalam pemajuan sektor pariwisata kawasan ASEAN dan Pasifik Sebuah kembangan bagi Indonesia terpilih sebagai anggota dewan eksekutif UNWTO Periode 2023-2027 Anggota eksekutif council UNWTO ini adalah bentuk kepercayaan internasional Terhadap peran aktif Indonesia dalam kemajuan sektor pariwisata internasional berkelas dunia Kami akan menggunakan kehormatan ini untuk berpartisipasi dan mendesain masa depan pariwisata dunia Dan akan memberikan dampak positif yang berkualitas dan berkelanjutan Membangkitkan ekonomi Mempercepat pembangunan tentunya Dan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya Pemirsa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terus mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan Dengan berbagai penanganan sistematis dan permanen Sementara dari pihak pemerintah daerah Gubernur Kalimantan Barat Mengatakan sejak tahun 2019 pihaknya sudah melakukan penindakan tegas Terhadap sejumlah perusahaan yang memicu Kahutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pencegahan Kahutla Meluas di seluruh Indonesia telah secara permanen menjalankan patroli di lapangan Seperti kawasan gambut dengan terus menjalin koordinasi bersama BMKG Untuk mendapatkan data real terkait cuaca jika ada potensi terjadi El Nino berkepanjangan Atau menemukan suatu anomali cuaca yang bisa menyebabkan kebakaran Basis data untuk menemukan titik api atau hotspot Juga diperkuat dengan menggunakan bantuan dari sistem Fire Danger Rating Agar risiko kebakaran baik pada vegetasi hutan atau produknya bisa termonitor dengan baik Juga untuk memprediksi perilaku api yang nantinya Dapat dijadikan panduan untuk pengambilan kebijakan di lapangan Dari data tersebut KLHK kemudian meningkatkan kecanggihan teknologi Untuk melakukan modifikasi cuaca Yang diantaranya digunakan untuk mengisi waduk-waduk di lahan gambut Yang mengalami kekeringan Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanti Patroli pencegahan Kahutla saat ini berjalan semakin terpadu Karena tim yang bertugas terdiri dari Manggala Agni, TNI Polri, Dinas Terkait hingga Masyarakat Setempat Kelompok yang ketiga adalah pengelolaan lanskap Jadi ekosistem dan lanskap termasuk tadi memperkenalkan praktek-praktek pembakaran lahan tanpa bakar Dan kemudian melakukan pengelolaan karena kita tahu kalau di tempat-tempat pengusahaan hutan Atau tadi perkebunan yang disampaikan Pak Gubernur banyak terjadi Itu juga harus dilakukan perencanaan Jadi harus ada sekat-sekat atau koridor-koridor api Sehingga pada saat satu area terbakar apinya tidak berpindah ke yang lain Jadi upaya itu selalu dilakukan terus menerus Sementara dari pihak pemerintah daerah, Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji mengatakan Sejak tahun 2019 sudah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah perusahaan yang memicu terjadinya kahurtlah Dengan memberikan peringatan hingga pada penyegelan sejumlah perusahaan Sebagai bentuk monitoring agar perusahaan tersebut dapat menjaga wilayahnya masing-masing Menurutnya dalam catatan statistik pemerintah Tindakan tegas yang diambil pada tahun 2019 lalu Memberikan efek yang baik dalam menekan peningkatan kahurtlah di wilayah tersebut 2019 itu kasus 20 korporasi Penyegelan itu 67 Peringatan itu 157 Kemudian pidanaannya 1 Perorangan 1 Korporasi artinya perkepunan itu 5 Kemudian surat peringatan Fadina itu 98 Ini yang kita lakukan Alhamdulillah 2020, 2021, 2022 Kebakaran lahan bisa kita kendalikan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bersama dengan Menkopol Hukam Melepas ratusan pekerja migran Indonesia dalam program G2G ke Korea Selatan dan juga ke Jepang BP2MI juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah dan lembaga pendidikan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Menkopol Hukam melepas 503 pekerja migran Indonesia dalam program Government to Government atau G2G ke Korea Selatan dan Jepang 503 pekerja migran Indonesia tersebut terbagi atas 191 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dan 312 pekerja migran Indonesia ke Jepang Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan pekerja migran Indonesia adalah pahlawan Indonesia pada sektor devisa negara Oleh karenanya pihaknya terus berkomitmen untuk memperbaiki tetak lola sistem pemerintahannya agar para pekerja migran Indonesia bisa lebih terlindungi Benny juga menegaskan dalam hal ini tidak boleh lagi adanya peristiwa penindasan, penghinaan maupun perlakuan tidak hormat terhadap pekerja migran Indonesia Dengan tujuan agar pekerja migran Indonesia tidak direndahkan oleh publik Tidak boleh lagi ada penghinaan sekecil apapun yang dilakukan oleh siapapun kepada pekerja migran Indonesia Negara ini berhutang kepada pekerja migran Indonesia karena ternyata sumbangan devisa terbesar kedua pada negara ini datang dari pekerja migran Indonesia Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan Mahfud MD juga mengajak anak-anak bangsa untuk tidak tergiur terhadap wujuk rayu sindikat Yang memerangkatkan pekerja migran Indonesia secara ilegal karena masyarakat yang bekerja secara legal ke luar negeri memiliki keunggulan dan nilai lebih yang tidak didapatkan oleh PMI yang diberangkatkan secara ilegal Dengan melalui jalur resmi, Anda juga telah menjadi bagian dari PMI resmi yang terdidik Punya dada untuk ditunjukkan ke Korea dan ke Jepang ini dadaku, saya bisa bekerja Gajiku harus sekian, jam kerjaku sekian, kesejahteraku sekian, saya harus istirahat di akhir pekan sekian dan seterusnya Anda semua adalah model yang baik bagi warga negara Indonesia lainnya yang mencoba mencari penghidupan di luar negeri secara resmi Perekrutan dan pengiriman dengan prosedur resmi seperti ini insya Allah bisa menjadi contoh bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri pada masa-masa mendatang Sementara itu Menko Polhuka Mahfud MD juga mengatakan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Mabes Polri telah menetapkan sebanyak 457 tersangka Terkait dengan Tindak Pidana atau TPPO di seluruh Indonesia Penetapan terhadap para tersangka ini dilakukan berdasarkan 385 laporan polisi pada periode 5 hingga 17 Juni 2023 Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Mahfud Polri telah menetapkan sebanyak 457 tersangka Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kejahatan Perlindungan Pekerja Migran di seluruh Indonesia Penetapan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan 385 laporan polisi yang masuk pada periode 5 hingga 17 Juni 2023 Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Usai menghadiri acara pelepasan pekerja migran Indonesia ke Korea dan Jepang Senin 19 Juni 2023 di Jakarta Laporan polisi sebanyak 380 orang korbannya korbannya ini 1476 orang tindak pidana perdagangan orang itu baru antara 5 sampai 17 Juni Banyak loh Ditetapkan tersangka tidak sedikit 457 orang ditetapkan sebagai tersangka Tadi baru 28 orang sekarang sampai tanggal 17 itu 457 orang tersangka dengan yang masih penyelidikan 75 perkara dan penyelidikan sudah 286 perkara Mahfud MD menyebut modus TPPO yang paling banyak adalah menawarkan korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga Pekerja seks komersial, eksploitasi anak hingga menjadi anak buah kapal Dengan kondisi tersebut Mahfud menyatakan pemerintah sekarang melakukan gerakan dua sayap Yakni membenahi mekanisme pemberangkatan PMI melalui skema kerjasama government to government Maupun kerjasama di antara perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri Selanjutnya pemerintah membentuk Satgas TPPO dengan menutup akses dan suplai terhadap lagu TPPO di luar negeri Saya berharap yang lewat yang mau cari kerja seperti itu lewat yang jalur legal G2G dari pemerintah ke pemerintah Jadi diketahui itu Sudara besok ada di desa mana, alamatnya mana, jalan apa, nomor berapa diketahui Karena sudara ada nomor paspor, alamat pengirim yang dari sini, kan ini pemerintah yang ngirim Pemirsa usah jeda kami akan mengajak Anda untuk mengulas upaya desa anti korupsi Kiat KPK cabut akar korupsi sesaat lagi Muzik 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 Muzik